Oke, jadi kemarin ada yang request buat ngebahas tentang sejarah Bapak Pandu Sedunia ya Oke, mari kita lihat dulu fotonya Kalian sudah pasti tau kan ini siapa? Ya, betul Lord Robert Stephenson Smith Baden Powell Atau yang sering disapa, Baden Powell Kita akan bahas beliau mengenai biografi singkat dan sejarah singkat terbentuknya Awal mula Pandu Sedunia Setelah pesan-pesan yang satu ini Baden Powell adalah tentara Angkatan Darat Kerajaan Inggris Yang bertugas dari tahun 1876 sampai 1910 di India dan Afrika Pada tahun 1899, selama Perang Bor kedua di Afrika Selatan Baden Powell berhasil mempertahankan kota Mepking yang diserang oleh tentara musik Selama kemasa karir ketentaraannya Baden Powell membuat beberapa buku bertema militer Yang ditulis untuk pengintaian dan pelatihan Pandu di Afrika Dan bukunya banyak dibaca oleh anak laki-laki Berdasarkan buku-buku sebelumnya, ia menulis Scouting for Boys Yang diterbitkan tahun 1908 oleh Pearson Selama bertugas di Afrika Selatan, Baden Powell bertemu dengan orang yang nanti menjadi sahabat karibnya Frederick Russell Bernheim Yang akan mengajarkan Woodcraft, salah satu keterampilan mengenai alam Kepada Baden Powell Keahlian yang juga memberikan inspirasi untuk menyusun program atau kurikulum Dan kode kehormatan kepanduan Keahlian itulah cikap bakal dari apa yang kini sering disebut keterampilan keperamukaan Kondisi alam dan peperangan di Afrika jauh berbeda dengan di Inggris Dengan pertimbangan itu, mereka merencanakan program pelatihan yang diberikan kepada anak-anak muda Yang isinya penuh dengan materi-materi tentang eksplorasi, trekking, camping, dan meningkatkan kepercayaan diri Selama di sana, ia menulis buku tentang Age to Scouting Ketika ia pulang ke Inggris, buku itu telah digunakan oleh para guru dan organisasi pemuda sebagai acuan pendidikan Oleh karena itu, Baden Powell memutuskan untuk merevisi bukunya agar sesuai dengan pembaca remaja Lalu terbitlah buku Scouting for Boys pada tahun 1908 dalam 6 jilid Setelah peristiwa tersebut, banyak sekolah dan organisasi mengadaptasi pendidikan Yang bersumber dari buku Scouting for Boys Lalu, kanak-kanak remaja membentuk scout troops secara spontan dan gerakan pemuka berdiri tanpa sengaja Mulanya ini pada tingkat nasional dan kemudian pada tingkat internasional Bila ada pertanyaan atau ingin request pembahasan selanjutnya, silakan berikan komentar Dan sebelum pamit, silakan tinggalkan like, share, dan subscribe Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye